Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat berjumpa lagi bersama putra parabola new mudah-mudahan kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat amin ya Allah ya Rabbul Alamin di kesempatan kali ini saya akan berbagi cara tracking ke satelit toko 4 menggunakan parabola jaring disini saya gunakan parabola ukuran 7 pit dan untuk LNB belum terpasang ya nah bagi teman-teman pemula silahkan disimak untuk videonya karena disini juga saya masih pemula jadi kita sharing saja dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya nah disini untuk kemasangan parabolanya untuk tiangnya ini harus tegak lurus ya teman-teman bisa meluruskan tiangnya ini dengan menggunakan water pass ya kemudian untuk penggerak timur dan kebarat ini diusahakan lurus mengarah ke utara dan selatan ya jadi ketika kita gerakkan ke timur dan kebarat ini ini arahnya sudah pas ya ke timur dan kebarat dan untuk kemiringan utara selatannya nanti teman-teman bisa maksimalkan saja setelah mendapatkan sinyal ya bisa diatur ke utara selatannya oke disini kita akan pasangkan dulu untuk LNB nya untuk pemasangan LNB disini akan saya pasangkan satu LNB saja dan disini teman-teman harus perhatikan untuk titik 0 ini harus mengarah ke timur dan kebarat ya boleh menghadap ke timur ataupun juga menghadap ke barat tidak masalah ya yang terpenting lurus menghadap timur dan kebarat ya untuk memudahkan pemasangan LNB ke bracket disini teman-teman bisa tandai dulu ya dengan sepidol supaya lurus untuk pemasangan LNB ke bracketnya ya disini saya gunakan di kedalaman 34 ya nah untuk cara pemasangannya teman-teman luruskan saja kawat besar yang melintang di dalam LNB ini lurus dengan salah satu lubang baut bracket LNB ya nah seperti ini jadi memudahkan kita memasang ke tiang cangkulnya ya oke seperti ini ya kita pasangkan untuk LNB nya disini akan saya pasangkan menghadap ke barat ya untuk titik 0 nya dan kita pasangkan untuk kabelnya oke LNB sudah terpasang ya dan disini saya hadapkan untuk titik 0 nya menghadap ke barat sebelum kita tracking kita setting dulu di receivernya ya kita setting dulu di receivernya disini saya gunakan receiver non rekomendasi receiver Tanaka T22 Jorasi K5S disini kita masuk ke menu instalasi kemudian teman-teman buat dulu nama satelitnya kita tekan tombol warna biru di remote untuk menambahkan nama satelit kita isikan untuk nama satelit toko 4 oke setelah selesai kita pilih enter kemudian kita isikan untuk longitude nya atau derajatnya di 108 dan teman-teman tekan tombol warna kuning di remote untuk menyimpan nama satelitnya ya oke sudah tersimpan untuk nama satelitnya dan sekarang kita geser kursor ke sebelah kanan kita geser di remote untuk pengaturan LNB frekuensi di 5150 ya nah ini dan yang lainnya kita biarkan saja karena hanya menggunakan satu LNB saja kita tekan exit di remote kemudian teman-teman masukkan transponder untuk satelit toko 4 ya dengan menekan tombol warna kuning di remote kemudian teman-teman tekan lagi tombol warna hijau di remote untuk memasukkan transponder kita masukkan frekuensi terko 4 di 4120 kemudian untuk simbolnya di 12250 dan untuk polaritas horizontal oke kita simpan nah disini teman-teman tinggal naikkan saja untuk parabolnya kita arahkan ke timur sampai mendapatkan sinyal ya oke kita naikkan dispara bolanya ke arah timur sambil kita pantau kualitas sinyal di layar televisi oke sudah mendapatkan kualitas sinyal 70 85% ya oke 85% kita kunci dulu jadi sangat mudah ya kalau posisi para bola sudah mengarah ke timur dan ke barat nah disini teman-teman bisa maksimalkan ya dengan mengatur kedalaman LNB ya kalau sinyal yang didapat belum maksimal kemudian bisa atur lagi kemudian bisa atur lagi untuk pembiringan utara-salatannya ya sampai mendapatkan kualitas sinyal yang maksimal ya oke disini saya dapatkan 85% untuk transporter 4120 horizontal 12250 ya kita akan coba scan untuk satelit satelit oke teman-teman disini saya dapatkan 85% ya untuk transporter 4120 horizontal 12250 kita akan scan saja untuk satelit telekompatnya kita kembali kita tekan menu di remote dan kita checklist dulu untuk nama satelitnya ya kita tekan OK di remote kemudian teman-teman tekan tombol warna merah di remote untuk pencarian nah disini untuk pencarian kita coba pilih semua saja ya kemudian untuk tipe siaran kita pilih TV saja dan untuk mode pencarian kita pilih cari acak oke kita cari dan kita tunggu sampai selesai scan di receivernya oke setelah di scan saya dapatkan disini 279 channel cukup banyak untuk satelit telekompat ini kita tekan transat di remote kita pilih telekompat nah ini yang pertama ada TV1 ya dan kebanyakan untuk channel di satelit telekompat ini berlombang dolar ya karena disini saya menggunakan resip non-rekomendasi kita cek yang FTA saja ya kita tekan tombol warna merah di remote nah ini untuk FTA di satelit telekompat di satelit telekompat ada 106 semuanya banyak ya ada GMN TV HD kemudian GMN TV SD indosier ini di transmitter yang tadi kita masukkan ya di 4122 atau 4120 ya sama saja kemudian cinema X untuk cinema X masih pelangi ya indosier ATV kemudian BOTV untuk BOTV ini gelap ya kemudian L Sinta ini juga masih pelangi TVV ini juga pelangi di jaya TV oke ini di jaya TV di transponder 481 horizontal 32679 85% saya dapatkan 85% kita cek lagi yang lainnya falapa channel ala robbia msain metro tv HD oke untuk metro tv HD di sini di sini masih di transponder 481 ya sama kemudian channel 14 HD kemudian CH7 metro tv jatim jtp sby iam channel trial 1 trial 2 ini masih pelangi kemudian new service 21 masih pelangi juga metro tv oke di transponder 481 temanggung tv kemudian RTTL untuk RTTL di sini saya dapatkan 70% di transponder 3998 horizontal 4285 oke kita cek lagi yang lainnya net sd kemudian net hd jadi di telkompat ini masih banyak untuk channel nasionalnya eprina tv kemudian bali tv tpri kanal 3 tpri spot di sini untuk tpri spot saya dapatkan kualitas sinyal 85% di transponder 3925 horizontal 6500 kita cek lagi yang lainnya ada tpri nasional trans tv mta trans 7 hd untuk trans 7 hd di sini saya dapatkan 80% di transponder 3889 horizontal 9599 kita cek lagi yang lainnya ada trans tv hd tpri kalteng ant tpsd untuk ant tpsd di sini saya dapatkan 85% di transponder 3851 horizontal 6000 kemudian untuk hunter phd di sini juga sama ya 85% kemudian ptp hd nah ini channel terbaru ya di satelit hk4 ptp ptp hd di transponder 3841 horizontal 3000 dan ini berkualitas hd ya gambarnya sangat jernih oke roja tv mgi tv dan kebanyakan tpri ya kemudian ktp kompas tv hd tpri kalimantan kemudian lagi kdrama ini kebanyakan tpri ya kebanyakan 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 tv tabalong lagu tv nah ini channel channel musik ya di lagu tv kemudian gpr tv test speed muslimah tv madu tv nusantara dangdu tv hcbn kemudian sansa kemudian mortipi rtp ada ya kemudian azwaltipi tvmu madani tv dan ltc ya oke teman-teman ada 106 fta di satelit telekompat ini dan untuk tutorial kali ini saya cukupkan dulu disini mudah-mudahan bermanfaat jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa dibantu di tekan dulu tombol like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh